Halo, apa kabar? Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Kusnul Nirmanto, dari surabayamindmanagement.com. Setelah Anda mempelajari video kelima, yaitu tentang bagaimana terbentuknya mindset yang telah kami berikan pada saat yang lalu, maka tiba saatnya kita masuk ke video yang ke-6, yaitu yang kami beri judul Cara Pikiran Mempengaruhi Intelektualitas. Otak bekerja cenderung sesuai dengan arahan. Pikiran apapun yang sedang dipikirkan oleh seseorang akan diterima oleh otak, dan otak bekerja ke arah pikiran itu. Pikiran akan mencari ruang memori setiap file data yang dapat membantu dan mendukungnya ke arah yang dituju, sehingga membuat berhasil mewujudkannya, baik positif maupun negatif. Apapun yang Anda pikirkan akan menjadi arah bagi otak. Sebisa mungkin akal akan bekerja dan berusaha mewujudkan pikiran Anda. Intinya, bahwa sesuatu yang Anda pikirkan, otak akan menangkap sinyal informasi saat itu juga. Ia akan melakukan beberapa hal, antara lain, satu, menyadari dan memahami informasi dan pikiran. Kedua, membuat file yang khusus menyimpan pikiran itu di dalam ruang memori. Ketiga, menganalisa pikiran tersebut dan membandingkannya dengan pikiran lain yang serupa dan tersimpan di dalam memori. Keempat, mencari data dalam file memori yang dapat mendukung dan memperkuat pikiran. Lima, melemahkan informasi, informasi lain maksudnya, agar membantu otak berkonsentrasi pada pikiran yang ada. karena otak manusia hanya dapat memikirkan satu hal dalam satu waktu. Jika Anda berpikir negatif atau positif terhadap pekerjaan dan pasangan Anda, maka otak akan mengesampingkan sisi lain dari pasangan dan pekerjaan Anda. Sehingga otak akan memperkuat pikiran itu dengan informasi sejenis yang tersimpan dalam memori. Berikut ini contoh sederhana tentang kekuatan pikiran dan pengaruhnya terhadap otak seseorang. Jika pikiran menggambarkan rasa takut, maka konsentrasi otak akan melepaskan diri dari rasa takut adalah dengan menghindarinya atau menghadapinya dengan memberantasnya. Jika muncul di pikiran adalah kecemasan, akal akan dengan fokus pada kecemasan dan mencari penguat dan membuka data-data pendukung. Bisa jadi hal ini semakin membuat cemas atau bisa jadi membuat solusi. contoh yang lain misalnya dalam bidang kesehatan. Jika yang dipikirkan adalah kesehatan yang membaik, berat badan yang ideal, yang dihubungkan dengan kebahagiaan, maka otak akan fokus mewujudkan itu juga. Dengan usaha dan kesabaran seorang bisa mewujudkan mimpinya. Untuk itu, mari kita berupaya mengarungi samudera kekuatan pikiran positif dengan mengikuti video-video kami selanjutnya. Dan kita bersama-sama menyingkap tabir hasilnya kekuatan pikiran dan pengaruhnya terhadap fisik. Terima kasih. Terima